Rich people motivated sekali ini di CEO Talk saya akan mengundang tokoh yang luar biasa Top 50 The Richest Indonesia menurut Persib Forbes Beliau adalah pemilik daripada emittance yang tentunya Anda juga pasti kenal Dan beliau adalah podcaster yang masih sempat-sempatnya berbagi kepada masyarakat di Indonesia Yang akan kita kupas hari ini adalah strategi daripada seorang level owner, CEO, commissioner Bagaimana dia meran perusahaan yang sudah level di triliun dan aktif di pasar modal Bagaimana kiat-kiatnya dan apa yang kita bisa petik pelajaran di Motivaritz kali ini Semoga Anda bisa belajar dari kuliah bersama Pak Hermanto Tanoko kali ini Oke Rich people, langsung saja Pak Hermanto Terima kasih Pak, sudah hari ini bersama saya di Astral Raju Channel Motivaritz Pak Anda sebagai Presiden Komisaris Tan Group, betul? Ya, Tan Corp ya Dan ini adalah salah satu produk yang terkenal, saya suka airnya Ini adalah yang sudah gue publik juga Pure Water Pure Water Bapak adalah emittance pertama yang bikin podcast Sehari juga mungkin lebih dari 18 jam atau 15 jam 15 jam sehari Hampir dobel dibanding orang lain ya Kerja terus Pak Saya baru tahu Harus dapat rekor muri, Presiden Komisarisnya bikin podcast sendiri Jadi kita tukar konten nih hari ini Saya diundang ke podcastnya Pak Hermanto Dan kemudian hari ini kita ngobrolin dengan topik yang berbeda Yang tentunya pastinya akan kita gali hal-hal yang rich people di rumah belum pernah dengar Langsung saja kita mulai Bapak sudah meng-IPOkan dua company Tiga ya? Tiga? Tiga Nah, menarik, apa satunya Pak? Yang satunya main zone Oke Zone Zone ya Zone Jadi ada tiga, ada Cleo, ada Rice, ada Zone Iya Tapi yang paling dikenal dan paling cantik kayaknya adalah air minum ini Paling liquid Ini yang pertama kali Iya, yang pertama kali 5 Mei 2017 Wah, bisa hafal ini Ini saya secara astrologinya sudah melihat ini ada hubungan dengan moon cycle, moon declination, moon pace, new moon, full moon, sun, Neptune cycle Itu akan menyebabkan turning point untuk saham Cleo Dan hari ini tanggal 8 bulan Januari 2021 Bertepatan dengan sun, sextile itu berhubungan 60 derajat dengan Neptune seharusnya akan terjadi turning point Saya nggak tahu, rich people saya belum cek capnya karena seharian saya ngobrol sama beliau Anda lihat ada turning point atau tidak Tapi yang jelas ini saham yang bisa menghasilkan profit 2019 ya kalau nggak salah kenceng banget naiknya ya Wah, lebih dari 100% ya Iya, gila banget itu naiknya Nah ini yang akan kita kupas Pak Saya bersyukur sekali Bapak mau berbagi Bapak memulai ini semua sebenarnya justru ini adalah subsidiary company ya bukan company utama ini Oh bukan Main bisnisnya Chat kan Chat, ya Nah, beliau ini adalah owner Chat Avian Iya Jadi, bisnis kami tahun 1978 itu memulai Chat itu sampai saat ini yang paling besar Oke, jadi tahun yang terbesar di Indonesia nih sekarang Chat Avian kan Iya Dan itu di IPO kan 2021 ya rencananya 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 Q3 Dan saiznya lebih gede daripada Cleo Iya pasti Luar biasa Pak, dulu waktu mulai bisnis Chat itu udah kepikiran IPO tahun berapa Pak? Nggak ada Sama sekali Nggak ada kepikiran IPO Jadi, waktu saya bergabung di Avian tahun 1982 Saya cuma tanya Papa saya Avian ini mau dibawa kemana? Wah, Papa saya langsung jawab Papa ingin Avian menjadi pabrik cat yang nomor satu di Indonesia, yang terbesar Wah keren Terus saya lihat, wah ini di sekeliling ini masih sawah semua nih, gedungnya masih satu Tapi itu membuat darah saya lebih mendidih ya Bersemangat ya Dan saya, Papa juga akhirnya seluruh tim, juga kakak saya yang gabungnya tahun 1984 Wah itu semuanya selalu bersemangat dan pertumbuhan dari perusahaan Avian ini luar biasa sekali Sejak tahun 1978 sampai tahun ini, bangun terus nggak pernah berhenti Pabriknya ya? Tidak pernah berhenti Luar biasa Tahun lalu kami membangun Avian Innovation Center Itu adalah laboratorium seluas 5000 meter persegi, 5 lantai dengan budget kurang lebih 100 miliar Hanya untuk research R&D nya tetap jalan ya? Hanya untuk R&D Iya Dan kami mengeluarkan patent-patent, mengeluarkan cat-cat yang memang bisa menyelesaikan berbagai macam masalah Ya kami sudah harus menjadi pioner Ini catnya apa aja? Cet dekoratif Jadi majority sih dekoratif Dekoratif Untuk rumah tangga ya Kena nggak kasus covid ini drop nggak? Ya Alhamdulillah meningkat Meningkat walahan Wow Meningkat Kalau air meningkat wajar Tapi kenapa bisa Ini kan kalau misalnya rumah nggak ada yang jual Terus kalau bisa meningkat gimana ceritanya? Karena kami tetap ekspansi Kami tetap mengeluarkan produk-produk baru yang bisa diterima di pasar Jadi kami memang tidak diam ya Kami tetap berinovasi terus menerus Jadi walaupun covid Market masih dibeli dong? Daya beli masih ada dong beli cat untuk bangun? Iya kalau bagi kami, kami masih grown Wow Market share berapa Pak? Tergantung Jadi masing-masing segmen itu berbeda-beda sih Jadi kalau di water proofing Mungkin kurang lebih antara 50% Water proofing berarti yang tidak bocor itu ya? Ah iya No drop No drop iklannya Kalau untuk cat alkit sintetik Itu roughly antara 25-30% Udah leading ya berarti Oh udah leading Udah leading Nomor satu yang terbesar Nah kalau untuk emulsion paint atau cat timebox nya Itu mungkin masih around 20% 20% Kenapa gak bisa Masih ada space Untuk bisa bertumbuh ya Kenapa belum bisa menguasai market Setembok Karena selain kompetitor banyak Kami ini juga Sebagai leading Leading yang Baik juga Gak matikan kompetitor Iya Jadi bertumbuh ya Oke bertumbuh bersama Jadi gak monopoli lah ya Iya Jadi kami juga ingin Persaingan itu Persaingan yang sehat Dan Pada akhirnya Sampai memutuskan IPO Kenapa? Karena banyak company Kalau udah growing gak butuh duit Kenapa harus repot-repot mau IPO? Bapak IPO Cleo aja udah pusing Harus 4 kali public action Ini satu lagi mau IPO ini Apalah yang melatar belakang ini? Justru sebelum Cleo Itu keputusan IPO itu di Avian dulu Oh Karena Avian ini kan Perusahaan keluarga Oke Jadi pada tahun 2017 awal itu Pihak keluarga sudah memutuskan Kalau Avian ini Better IPO Karena Udah generasi ketiga ya Generasi ketiga ini Cucuk papa saya ini kan sudah 20 Oke Kalau sudah marriednya 16 Ya Kalau nanti married semua kan jadi 40 Itu ya Nah Belum lagi Next nanti generasi keempat Wah itu jadi berapa itu? Jadi Prinsip dari kami ini Kalau memang bisa menjadi perusahaan IPO Bisa dikelola secara profesional Secara transparan Nah ini kan bagus sekali Bagi para keluarga Yang memang mau aktif di dalam perusahaan Mau memberi kontribusi Atau yang mungkin sebagai share loader saja Dan juga bagus sekali bagi seluruh Direktur maupun manajemen Atau seluruh karyawan di perusahaan Yang juga mau menjadi share loader Atau yang invest Sehingga loyalitas pasti semakin meningkat Ya lebih profesional juga Juga mereka pasti lebih bangga dengan perusahaan yang sudah terbuka Ya itulah tujuan dari kami ya Juga ingin berbagi kepada seluruh distributor Kepada seluruh jaringan toko-toko retail Bisa ikut memiliki ya Jumlahnya ada 50 ribu Kami punya pelanggan ini ya Di seluruh Indonesia Terus dengan seluruh konsumen ya Sehingga mereka kalau membutuhkan chat kan Pilihnya ya chat milik sendiri lah Ngapain chat yang dari luar Chat sendiri lah Jadi ini jurus strateginya adalah IPO Supaya lu bisa ikut memiliki Dan nanti distribution channelnya lu lebih kuat Wah luar biasa Jadi kan dicintai oleh seluruh Persiarakat Indonesia Memiliki soalnya Ini salah satu strategi Saya nggak punya kepikiran Bahwa ternyata dengan IPO Lu bisa memiliki Dan akan consume barang kita sendiri Dan ada satu lagi kelebihannya Secara financial Kami akan didukung dengan banyak pihak Bukan hanya bank-bank di dalam negeri Tapi juga bank-bank dari luar Jadi kalau kami mendapat peluang-peluang Untuk mengakuisisi perusahaan yang terbesar Di negara-negara tetangga Itu akan terbuka dengan lebar Jadi unlimited Tanpa batas Ada rencana mengakuisisi di negara-negara tetangga Negara mana pak? Tentu yang mirip-mirip dengan Indonesia dulu ya Di Asia Tenggara ASEAN PIN? Itu kompetitor berat nggak? Kalau regional ASEAN PIN? Very big Top 10 ya? Dia di India Very big Ada target untuk sampai ke sana? Kalau India nggak lah Mungkin negara-negara yang dekat dengan Indonesia dahulu ya Ya ASEAN Jadi ya Ya Karena kita jangan jadi raja di negara sendiri dong Kita juga mesti bisa keluar juga Ini luar biasa ekspansi Iya Rencananya ekspansi setelah IPO atau bagaimana? Iya dong Setelah IPO Dan mungkin setelah kami di Indonesia sendiri ini sudah settle Baru kita bisa berekspansi Ini kan kira-kira saya prediksi 2,5 triliun nih Value IPO-nya Bisa sampai segitu? Lebih dong Lebih ya? Minimum segitulah ya Kalau Bisa berapa pak? Estimasi forecast anda Saya soalnya sama sekali belum sentuh Masih belum Masih Confidential Nah ini Gue korek terus pokoknya Gue pepet sampai ketembok Oke pak Kalau misalnya anda nanya IPO duitnya mau buat apa? Langsung ekspansi? Atau beli alat? Atau kemana? Kami akan ekspansi pabrik kami yang di Cirebon Kami sudah membebaskan 100 hektare lebih Dan disana akan kami bangun perusahaan cat yang terintegrated dengan bahan baku Dan semuanya fully otomatik Oke industri 5.0 gak konsepnya? Full technology atau gimana? Full technology dengan PLC ya Jadi memang pembuatannya otomatik Jadi tank size nya juga per batch nya juga bisa 50 ton Oke 50 ton itu selesai dalam waktu 1,5 jam Oh my god Jadi dalam 1 hari 1 line mesin saja sudah bisa 200 ton Ya kami akan punya puluhan sih Jadi memang huge ya Jadi dana IPO nya buat ekspansi bikin pabrik yang mega pabrik ini Ya Dan nanti ekspansi nya setelah IPO berapa tahun kemudian? Kenapa? Ekspansi keluar negeri nya setelah IPO itu berapa lama? Kalau ada peluang ya Ya perkiraan antara 5 tahun setelah IPO Akuisisi konsepnya ya? Konsepnya kami akan akuisisi Gak mau start dari nol lah Lebih cepet lah Start dari nol terlalu lama lah Oke Kalau kami gak bisa dapat yang nomor 1, yang nomor 2 Gak dapat nomor 2, nomor 3 Sudahlah 1,2,3 itu Kalian lihat gak? Pola pikirnya beliau ini pola entrepreneur Akuisisi Caplok kiri, caplok kanan Makin meraja lelah Makin gede IPO Ya kan? Awalnya dimulai gimana pak? Anda punya sampai perusahaan triliunan itu kan gak gampang sekali Waktu 100 miliar pertama, 200 miliar pertama itu semua dari avian ini berarti awalnya Avian Avian Aiming nya apa waktu itu kalau bisa sampai ini akan 1 triliun nih? Visinya bagaimana? Kebayang gak tahun 90an misalnya atau mungkin tahun 2000 gitu? Enggak Kami memang Targetnya itu kan Setiap dekade ya Itu punya 1 visi 1 tujuan yang harus dicapai Nah kami seluruh tim ini Setiap tahun juga mempunyai goal-goal Dan action plan Di breakdown lagi bulanan Nah itu Achievement nya itu Jauh melebihi dari target yang sudah di setting ya Faktornya apa? Menurut saya faktor dari semangat dan teamwork Juga kami sangat menjaga reputasi Produk quality ya Quality Nama Nah itu semua jadi kami selalu mendapat support dari supplier-supplier Baik itu di luar negeri, di dalam negeri Mereka kalau melayani kami kan sudah bisa tidur dengan tenang Bisa membeli harga the best Karena bapak bayarnya juga bagus On time Malah pembayaran itu masuk di dalam KPI kami Wow You mungkin heran ya Loh ini pembayaran kok masuk KPI Masuk KPI Masuk KPI Jadi kalau bayarnya terlambat Problems KPI khusus di bagian finance itu bisa salah Kan sesungguhnya kalau bayarnya makin lambat makin bagus dong Cadangan cash flow nya berapa kali Pak? Strategi cash flow nya Supaya bapak bisa maintain hubungan baik kayak begini itu Kami bener-bener konservatif sih Kalau dari sisi keuangan ya Jadi di krisis apapun termasuk di 98 Kami tidak mengalami Jadi kami semakin bertumbuhnya semakin cepat Cash is the king tadi ya Iya karena kami tidak pernah mengalami satu tanggung jawab pinjeman yang kami tidak bisa selesaikan Karena kami konservatif Kami bener-bener menghitung Apa kekuatan yang kami miliki Untuk mempunyai loan Yang mana loan tersebut untuk memperbesar usaha Bukan untuk hal-hal yang tidak produktif Dan kami sama sekali tidak berani menyentuh loan dalam mata uang asing Karena kami tahu risikonya Risikonya pendapatan kami di dalam negeri kan Rupiah Bagaimana kalau pinjeman itu tadi Rupiahnya terdevaluasi Akhirnya menjadi beberapa kali lipat Yang sudah sering terjadi kan di Indonesia Mulai tahun 1978 Mulai 1998 Yang 1998 yang paling parah Itu saya masih ingat itu Waktu dolar di 4.000 Wah itu sudah banyak perusahaan yang bankrupt 4.000 Dari 2,5 naik 4.000 kan waktu itu 2.000an ke 4.000 Itu sudah banyak yang bankrupt Dan banyak sekali nih Pakar-pakar ya Yang saya tidak usah sebut nama lah Dia sering mengadakan seminar-seminar Dia ngomong wah ini over value Rupiah itu harusnya 3.000 bukan 4.000 Jadi 16 Dan itu masuk kepada banyak pengusaha Yuk bayangin Banyak pengusaha Yang mempunyai hutangnya itu dalam mata uang Rupiah Di switch ke US Waktu 4.000 di switch ke US Dia pikir wah ini bunga US kan cuma 5% 6% Daripada Rupiah 24% Terus ini nanti kalau untung jadi 3.000 Wah ngembalikan lagi kan Cuan lagi Yang dihitung cuan semua Terus yang lagi import Yang importif Dia punya LC Dipanjangin semua pembayarannya Minta 6 bulan 6 bulan Bayangin Setelah dolar ke 15 Gak usah ke 15 Waktu ke 10.000 10.000 Itu yang Collab yang bangkul itu Tanyak sekali Terus begitu 15 Udah Hampir semua kan Ya betul Nah itu kalau kita Perusahaannya sehat Yuk bisa growthnya itu secara Sehat kan Ya Mereka lagi bingung Kita bagus Reveningnya naik dulu Iya Tapi ya untung lah Mereka akhirnya bisa Solve That problem Dengan Negosiasi Dengan bayarannya Sekian persen Selamat akhirnya Akhirnya asetnya naiknya Puluhan kali Ya jadi akhirnya Ketolong kenaikan aset Ketolong semua Nah kalau dari Krisis 98-2008 Anda dapat windfall di krisis yang mana? Avian bisa boom Naik ke atas 98 98 Dapatnya dari mana Pak Windfall nya? Kami bisa melayani Permintaan seluruh pelanggan kami Ketika semua kompetitor keok Iya Ketika banyak Perusahaannya Lagi bingung Jadi meledaknya Take off nya disitu ya? Ya Dari 78 Sudah Meningkat Kami tidak pernah Enggak growth sih Oke Nah ini strategi yang penting banget nih Untuk kita ketahui Jadi memang saya ini Mindset nya ini Konservatif Selalu harus growth Dan growth nya itu harus double digit Ini nanti kalau misalnya IPO nih misalnya Pak Utang dilunasin dulu atau gimana? Anda penganut yang Maksudnya dimulai nih Kalau misalnya di Avian nih misalnya Oh gak ada utang Amin Avian clear ya? Gak ada utang ya? Gak ada utang ya? Gak ada utang Tapi dulu masih ada load dong? Gak ada Kapan Bapak melunasi utang semuanya Sampai totally cash basis? Karena ini menarik Pak Karena company kalau misalnya Bener-bener bisa gak ada utang Dan cash flow bagus itu kayak ITMG dulu Waktu dana IPO nya keluar itu gak dipakai Jadiin cash kan? Jadi memang filosofi kami ini Kalau perusahaan masih awal Start awal Itu kami tidak ada pinjeman Pakai modal sendiri Oke ya Karena bisnis plan yang bagus pun itu Kan tidak suatu jaminan Akan bisa terealisasi Ya betul Jadi resiko sekali Kalau di awal mulai usaha Sudah pakai pinjeman Kerja pun juga stress Ini harus dicatat Tidak boleh margin trading Hancur loh Ini bisnis aja berarti Tidak boleh membebani pikiran Cash basis Ya Jadi lebih baik mulai small Mulai kecil Tapi dibuat sehat Oke Menarik Setelah dia bertumbuh dengan sehat Sudah tahu nih Pola-polanya Sudah tahu rohnya dari company ini Nah untuk membesarkan You mau dapat pinjeman dari bank Tetapi You sudah bisa mampu Untuk membayar interestnya Ya silahkan Dan itu bisa terus meneruskan Dari setahun mau nambah dua kali Tiap tahun nambah-nambah terus Sampai perusahaan itu menjadi besar Menjadi sehat Otomatis Keuntungan dari perusahaan ini tadi Sudah cukup Untuk pengembangan Dan sebagian untuk melunasin Oke Bener kan? Bener Nah kalau itu dijalankan terus Ya akhirnya gak ada hutang dong Ya bener Jadi kalau you sudah pesan gak ada hutang lagi Berapa tahun? Dari proses awal loan Sampai akhirnya clean Daripada small loan Satu dekade ada? Empat dekade 40 tahun Ya Bersih udah habisnya Dan bagusnya lagi Avian ini Selalu ada bagi deviden setiap tahun Hebat ya Pak ini sebenernya saya promosiin loh Pak Belum-belum IBO Ini book building ini udah pasti rame nih Jangan lupa bagi saya Pak Oke Jadi kalian tunggu guys Ini sekilas sudah tahu bahwa ini Avian Manajemen perusahaannya beres Corporate governance beres gak ada hutang Banyak orang IPO buat bayar hutang Itu bener-bener scam dan fraud banget tuh Kalau ini kan clean Tujuannya mulia untuk memperbesar distribusinya Kepemilikan bersama dan akhirnya semua orang bisa beli Kita tutup buku Avian karena ini akan menjadi hal yang besar di tahun 2021 Kita akan bahasin ini Yang menarik Dan saya tambahkan Oke gimana? Avian ini adalah satu-satunya perusahaan card yang terintegrasi di dunia Jadi Avian ini yuk bukan hanya Avian saja Karena Avian ini ada membuat bahan baku resin Bermacam-macam resin Resin ini bahan baku utama untuk membuat cat Biasanya pabrik cat yang normal Dia itu membeli Jadi dia hanya mixing, hanya nyampur-nyampur Kalau kami mempolymerisasi Kita masak 240 derajat Gimana ini? Selama 16 jam Oh pabriknya ada di Sidoarjo Ada di Serang Jadi kami selain membuat bahan baku resin Kami juga ada additive Kami ada pigment pasta Kami juga ada extender Kalsium carbonate Terus kami membuat packaging sendiri Metal can making Terus kami printing sendiri Terus Avian juga mempunyai distribution network sendiri Yang melayani seluruh pelanggan di Indonesia dengan 100 cabang Satu cabang kurang lebih bisa 4.000-5.000 meter persegi Dengan total sales lebih dari 2.500 meter sekarang Itu fokus hanya Avian saja Itu resinnya bapak jual lagi atau pakai sendiri? Fokus di cat Kami fokus di cat Jadi perusahaan cat Avian ini Satu-satunya di dunia ini Yang terintegrasi Sampai demikian kompleks Dari Hulu ke Hilil Hulu ke Hilil sudah milih saling group dong Konsepnya Dan itu dimulai dari masalah Dimulai dari masalah Kami mendapat masalah supply Supply chainnya problem Kami membuat resin sendiri Kami dapat masalah di packaging kaleng Akhirnya kami invest sendiri Kami masalah di printing Itu PT masing-masing Tidak di dalam Avian Oh dalam Avian Tidak dibikin PT sendiri ya? Tidak, jadi nanti waktu IPO IPO dengan konsolidasi Termasuk distribusi Semua ikut Jadi kami tidak mau ada kantong kiri Jadi Avian itu sangat transparan Cuma bedanya Dia tidak dibisnisin Hanya untuk men-supply bisnis utama Karena problemnya adalah Supply chainnya problem Konsistensi dari pada supply bahan Dan seterusnya Akhirnya Bapak bikin sendiri Ya, jadi di pabrik Avian ini Semuanya ter-connect Jadi habis bahan baku Pakai pipa Pipa masuk di tank Tank langsung pompa ke pabrik-pabrik yang ada Kaleng pun juga pakai conveyor Begitu kaleng selesai Conveyor masuk ke line filling Jadi semuanya Meskipun hujan sekali Kita tidak ada problem apa-apa Karena semuanya akan sudah tersalurkan Dengan waktu anda menetapkan Saya akan menjadi hulu hilir Itu bisa memboost Top line revenue nya berapa? Besar growth nya Setelah anda memutuskan Oke, ini harus saya bikin nih Hulu hilir seperti ini Itu dampak langsung ke top line nya berapa banyak? Efisiensi dan ini ya Itu triggernya Pasti Besar sekali ya Tapi kami juga tidak boom Dalam satu tahun Tapi setiap tahun Karena begini Kalau Kami invest Misalnya Di awal itu 3 reaktor Itu Utilisasi nya itu cuma 30% Nah Kami tahu Kalau Utilisasi cuma 30% Ini membebani Dicat Anda harus push Cat nya ini Untuk naiknya Dua kali lipat Supaya di bahan baku nya ini Bisa paling tidak 80-90% Nah Begitu dia di boom Ini sudah meningkat ke 60-an Sudah tambah 3 lagi saya Reaktor nya Jadi tidak pernah habis Jadi itu Belum ngomong yang mesin Mesin kami juga buat sendiri Untuk conveyor Untuk mixing Desain sendiri Desain sendiri Tim nya juga ada Kurang lebih Di workshop itu ada 30-an Nah Itu kan harus bekerja dia Dia harus menghasilkan produk Jadi Ini semua Saling terkait Tapi Dengan cara-cara yang positif Bukan saling membebani Termasuk Ken nya pun ini Saling men-support Bukan Membuat kaleng yang bocor Atau kaleng yang quality Celek Semakin membuat problem Belum di-pay nya tidak Semuanya men-support Bahan baku itu ada import dari China atau dimana gak? Kalau bahan baku Yang Terutama yang pigment Itu masih import Additive-additive Beberapa yang Utama juga import Tetap import ya? Tetap import Lebih sensitif ke US dollar Atau ke Yuan? US dollar Tetap US dollar Sampai sekarang masih US dollar Kalau US dollar ke 16 ribu Problem gak? Oh enggak Enggak ya? Enggak Wow Mau ke berapa pun juga gak problem Kuat ya? Enggak Kami kan gak ada pinjeman Dalam biasa Enggak Kalau importnya Dan bahan baku Pembelian bahan baku Itu berapa persen sih Pake foreign currency? Oh cukup besar Nah Tapi kan kami bisa Menyesuaikan Jadi Sesungguhnya gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Ya Very strong financial terms ya Wah ini layak dibeli guys Jadi Kita tunggu nih Nah Ngobrol-ngobrol tentang Cleo nih Pak Anda Air minum ini Kenapa bisa lari ke air minum? Kenapa diversifikasi dari cat yang udah enak kalau larinya ke air minum? Nah Waktu itu Dia ini Menjalankan Air minum ini Setiap bulan itu Kerugiannya itu Ratusan juta Loh Itu berat itu Itu berat Bener-bener berat Pake cara-cara apapun gak bisa Ngulingkan atau apa ya? You harus berdarah-darah Jadi Di Indonesia You Masuknya second brand aja Karena di Indonesia nya 2 Pak Ini kan udah gue public nih Berapa biaya sekolahnya 5 tahun Pak? Waduh Beliau akan ngajak kita jalan-jalan Sambil kita akan ngobrol tentang diversifikasi tadi Pak Kita kunjungin Cleo Ayo Kita langsung ke kantornya Cleo Jadi setiap lantai memang beda-beda nih Kita yang terakhir susah gak sih human resource? Anda bikin begitu banyak usaha Tapi kalo Manusia di Indonesia ini Kau milenial nya Kompetensinya kurang Siapa yang mau ngurus?